Pemirsa Densus 88 anti-teror dibantu petugas Polresta Bandung melakukan pengeledahan terhadap sebuah rumah terduga teroris di kawasan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Rabu Malam. Setelah 3 jam melakukan pengeledahan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti terkait dengan aksi terorisme. Petugas Densus 88 anti-teror didampingi petugas Polresta Bandung menggeledah sebuah rumah yang ditempati terduga teroris berinisial HN selama kurang lebih 3 jam di Kompleks Sanggar Indah Banjaran Blok C, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung, Rabu Malam. Petugas kepolisian dari tim Densus 88 anti-teror Mabes Polri dan Inavis Polresta Bandung menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan aksi terorisme. HN merupakan terduga teroris yang sebelumnya sudah ditangkap Densus 88 anti-teror di Jakarta Selatan pada Rabu Siang. Menurut Kapolesta Bandung, Kombes Polhendra Kurniawan, dari rumah kontrakan yang dihuni terduga teroris HN, petugas mengamankan busur beserta puluhan anak panah, pedang dan juga ketapel beserta puluhan biji gotri atau peluru ketapel. Tak hanya itu, polisi juga mengeamankan sejumlah atribut berupa poster dan aksesoris ormas terlarang FPI. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kami membantu Densus 88 untuk melakukan proses pembeledahan. Tentu saja telah dilakukan secara secara prosedur diikuti oleh saksi. Ada pun barang-barang yang kami temukan di sini adalah antara lain busur dan sejumlah anak panah, kurang lebih sekitar 25 anak panah, kemudian ketepel dan juga batu gotri. Di samping itu ada juga senjata tajam, serta atribut-atribut dari ormas yang sudah dilarang, yaitu FPI. Jadi, kami sampaikan lagi bahwa kegiatan di sini merupakan kegiatan lanjutan, di mana tadi pagi sekitar jam 12-an, tim Densus 88, melakukan penangkapan seseorang yang tinggal di rumah sini, kemudian datang ke sini untuk melakukan atau mencari alat bukti lainnya. Sementara itu, Ketua RTS Tempat, Ari Muladi, mengatakan HN beserta istri dan anaknya sudah mengontrak selama kurang lebih satu tahun. Namun, HN tidak menyampaikan terkait tujuannya mengontrak di kawasan tersebut. Dirinya hanya mengetahui ada kegiatan pengajian setiap satu bulan sekali yang digelar di rumah tersebut dan seringkali mengundang banyak jemaah. Ari pun menyampaikan di rumah tersebut seringkali ditinggali oleh dua orang santri yang turut diamankan petugas kepolisian pada rebuh malam beserta istri HN. Tidak bisa ikatkan, cuma seperti biasa ada layarnya yang mengontrak saja. Kalau menurut tangan sendiri gimana Pak? Ada terbuka, ngobrol-ngobrol atau gimana bisa misalkan sini? Berinteraksi itu hanya sebuah cukupnya saja, sebuah menurutnya orang saja ya Pak. Kalau ke saya sih, terapis. Pak, dari kapan Pak ngontraknya Pak? Semingan kemarin, kemarin. Kalau misalnya ada yang berangkau yang ngontrak, tinggal di situ. Kini rumah kontrakan tersebut dipasangi garis polisi. Sementara itu, kedua orang yang diamankan beserta istri HN dibawa ke Mabes Polri untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Yuana Kurniawan, Bandung TV